hai hai pecinta sugarclader nah guys jadi ini malam-malam saya buat konten video ini karena beberapa menit yang lalu ini jam 12 malam nih ini jam 12 malam no jam 12 malam saya buat konten ini karena ada yang perlu dibahas sih guys yang membuat grup nih grup sugarclader di Indonesia ini ya ini ada yang upload ada sugarclader yang ini yang nggak terawat gitu loh guys dan berakhir dengan kematian nah jadi ada yang upload nih fotonya nah jadi ada seekor sugarclader yang mati karena terlantar disini dijelaskan bahwa makan kadang lima hari sekali coba dibayangkan yang sugarclader yang selama ini kalian biara yang seharusnya makan tiga kali sehari tapi disini malah lima hari sekali nah kebayang nggak sih ini apa ya penyiksaan sampai mati kayak gini nah buat para owner sugarclader nah yang selama ini kan saya membuat video ini bukan hanya saya mencari keuntungan di adsense aja tapi juga buat temen-temen ya diambil sisi positifnya lah kita sharing-sharing kita tanya jawab ya mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kejawab tapi saya akan berusaha menjawab seluruh pertanyaan dan terkait dengan kejadian ini buat para owner ya saya harap semakin apa ya peduli dengan sugarcladernya kalau memang dari awal pengen niat untuk memelihara sugarclader ya kalian harus berkomitmen harus apa ya konsisten gitu loh guys jangan pengen cuma di awalnya aja tapi di dalam pertengahan atau apa ya pertengahan jalan gitu guys kalian males-malesan sehingga dampaknya yang merasakan sugarclader kalian sampai terlantar seperti ini jadi buat temen-temen yang memelihara sugarclader ya pengen memelihara sugarclader terutama nih yang saat ini nonton video ini ya difikirkan terlebih dahulu apa yang akan saya lakukan ketika saya punya sugarclader nanti dan ketika saya apa sibuk dengan pekerjaan saya apakah sugarclader saya akan tertangani atau enggak nah itu harus difikirkan terlebih dahulu guys ketika kalian mau memelihara sugarclader kalau masalah kesibukan ya selama ini saya juga sibuk tapi saya bisa mengurus sugarclader karena saya punya komitmen dari awal yang mana sugarclader ini sudah saya anggap sebagai apa ya bagian dalam keluarga gitu loh guys jadi ya memang keseharian saya ketika saya pengen merefresh segala kepenapan dalam diri saya ya saya ke sugarclader bersama keluarga bermain sugarclader itu dan buat temen-temen kalau misalnya sudah terlanjur memelihara sugarclader tapi kalau mau gimana lagi karena dengan kesibukan yang mungkin enggak bisa ditinggalkan sehingga sugarclader kalian terbengkalai lebih baik kalian kasih ke orang lain kalian hibahkan ke orang lain yang mungkin bisa mengurusnya guys daripada harus terjadi sebuah hal yang seperti ini tadi kan ini menyiksa banget jadi seperti itu temen-temen nah mungkin kalau ada yang pengen memberikan sugarcladernya agar lebih terurus lagi ke orang lain ya silahkan kalian tulis di kolom komentar atau bisa di inbox ke instagram saya karena instagram saya terbuka buat semua orang ya mungkin ada juga yang belum sempat terjawab pertanyaannya tapi ya saya akan berusaha menjawab seperti itu tadi guys dan buat temen-temen yang pengen hibahkan menghibahkan sugarcladernya ke yang bisa mengurus kalian bisa inbox di DM saya nanti akan saya carikan pemilik baru atau yang mau ngurusin yang jauh lebih bertanggung jawab gitu guys nah mungkin itu saja guys video pada kesempatan kali ini semoga kalian bisa mengambil poin dari video ini yang membuat kalian lebih sayang lagi ke sugarcladernya kalian yang membuat kalian lebih berdui lagi terhadap sugarcladernya kalian sehingga terjauh dari kejadian seperti ini lagi guys oke selamat malam dan salam pecinta sugarcladernya selamat malam dan saja kita mulai kita